Apa komentar kamu soal nikah muda? Gak apa-apa, daripada berdua dosa Maksudnya gini, netiden merasakan apa yang kita rasakan ya Sayang dengan citranya Halo anak tujuh, boleh memperkenalkan diri dulu Saya Tebe, keyboardist Elisa, vocal Saya Denny Bas, DRD Drum Mbak Anissa Rahman-nya kemana? Anissa Rahman, pemundur di tahun baru lalu ya Kayaknya karena pernikahan Saat itu cuma alasannya karena solo karir Kamu Liza kerja bareng mas-mas bertiga ini? Karena kayak kakak sendiri Sering kerasa suka dibanding-bandingin gak sih sama vokali sebelumnya? Iya, pastilah, cuman yaudah gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Apa komentar kamu soal nikah muda? Gak apa-apa daripada berdua dosa Kalau poligami Dengan prosedur yang benar, sesuai yang diajarkan Gak apa-apa Iya berarti gak apa Rencana? Rencana? Oh enggak, kita gak rencana Enggak sih Enggak ada ya Bangun dua istri sih Kita rencana bangun dua rumah Bangun Opini kalian soal hilaf, hilaf tuh apa sih? Lupa Lupa ya Sesuatu yang udah dilakukan, tapi baru disadari Kalau menurut kamu Liza, hilaf tuh apa sih? Iya sama Enggak sama Yang kemarin Mas Ayus itu ya Apa sih opini kalian soal klarifikasinya dia? Atau kalian sebagai temen-temen tuh masih support biar ini bisa cepet keluar atau gimana sih? Mereka juga memberikan statement tentu dengan sebuah-sebuah alasan gitu Kecuali statement berbohong Boleh disalahkan Selagi statementnya itu benar dan dia mempertanggungjawabkannya Ya sudah hargai, jangan lagi statement itu jadi bulian Gitu Yang kasihan nanti citranya Kasian Kalau ini mau ngomong apa sih buat netizen yang dari kemarin itu tuh kan rame banget Maksudnya gini, netizen merasakan apa yang kita rasakan ya Sayang dengan citranya gitu Biarkan hal itu menjadi internal keluarga mereka Dan pada akhirnya mereka yang menyelesaikan, bukan kita Nah selanjutnya netizen itu sebaiknya bantu kami membersihkannya citranya Dengan cara yuk ramaikan lagi syiarnya Gitu, makanya saya banyak yang bilang pansos dan lain-lain Menurut saya, kalau bukan orang-orang yang seprofesi, yang bangkit saat ini Maka ini akan ketiduran dengan cerita-cerita yang gak enak gitu Biarlah saya dibilang pansos, kita teman seprofesi kok gitu Tujuannya biar meramaikan si R-nya kembali gitu kan Jangan sampai besok-besok ada penyanyi cewek dikait-kaitkan Kan gitu, tidak seharusnya seperti itu dong Yang gak enak, orang yang gak bernyanyi cuma gegara pake kerudung Dikait-kaitan, itu kan bahaya Tapi menurut kamu, kamu ngerasa dengan berita yang ini Mbak Nisa masih bisa survive gak di dunia entertainment? Yang penting Nisa tenang, Nisa sabar Yakin ini hujan seperti yang ayahnya bilang Kalian lagi proyek bikin album atau lagi bikin single? Insya Allah single ya Single? Single siapa sih? Asuh! Judul lah kuasaamu sih Judul lah kuasaamu Kuasamu Ini akan dirilis apa? Insya Allah pok, ke dekat ini lah Pok arabik lah Pok tapi ada sentuhan nada-nada aratnya Iya ada sentan arahnya Oke sesuatu terus buat notu juga Makasih banyak mas Sama-sama Ini pah fundraising